Halo saya Alekustik, saya akan ajarkan bagaimana membuat konten yang menarik di Youtube, simak videonya ya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe langsung gaspol videonya, otwberangkat. Facebook secara permanen ya, buat teman-teman yang baru bergabung monggo silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya ya, disini ada dua metode itu teman-teman memakai Facebook katana ya, Facebook bawaan Facebook yang warna biru ataupun memakai Facebook lite ya, disini lebih mudah saya menyarankan memakai Facebook lite ya, langsung kita menuju ke caranya ya, teman-teman tetap di di garis tiga sebelah kanan ya, langsung scroll pengaturan yang disini, langsung teman-teman buka ya, disini untuk pengaturan profilnya ya, scroll ke atas, teman-teman carinya, disini akses dan kontrol ini teman-teman tap ya, kelola data, ubah kontak pewaris, non aktifkan atau hapus akun anda ya, disini teman-teman klik ya, dengan satu catatan teman-teman harus hafal sandi ya, hapus masih ingat sandi yang teman-teman untuk modal untuk menghapusnya harus hafal sandi tidak boleh salah ya, disini ada dua opsi ya, yaitu non aktifkan akun ataupun hapus akun ya, melihat, ingin teman-teman menon aktifkan akun ya, bisa dipulihkan ya, apabila teman-teman berniat menghapus akun ya, klik tab yang di bawah ya, kita lanjut disini, disini teman-teman bisa cek list ya, sebelum anda menghapus, kami mungkin bisa membantu ya, teman-teman klik salah satu ini ya, alasan kenapa teman-teman menghapus facebooknya ya, disini langsung kita klik lanjutkan ya, lanjutkan ke penghapusan akun disini, disini, disini diwajibkan untuk memasukkan sandi ya, memasukkan sandi yang teman-teman harus ingat ya, dan disini bisa teman-teman baca ya, konfirmasi penghapusan akun secara permanen ya, kita diberi kesempatan selama 30 hari ya, untuk mengaklifkan ulang dan membatalkan penghapusannya, setelah 30 hari, proses penghapusan akan dimulai ya, dan teman-teman tidak akan bisa mengambil konten ataupun aktivitas informasi yang anda telah tambahkan ya, setelah 30 hari ini ya, setelah 30 hari akan dihapus permanen dari server facebooknya ya, kita klik hapus akun ya, seperti ini, nah ini setelah berhasil ya, setelah berhasil untuk menghapus akun, apabila suatu hari ya, teman-teman ingin mengaktifkan lagi ya, di jeda beberapa hari ataupun beberapa minggu ya, yang penting sebelum 30 hari teman-teman masih bisa untuk login ya, login pada akun yang ini ya, sudah dihapus tadi, teman-teman bisa login kembali dengan email atau nomor HP juga password yang teman-teman masih simpan ya, masih bisa login ya disini ya, oke demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan membantu informasi buat teman-teman ya, terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!